Oke, kita sudah memasuki hampir seminggu ya dari rilisnya Separate Ways, itu rilisnya tuh kemarin tanggal 23, bukan 23, sorry, tanggal 21, tanggal 21 September 2023 ya rilisnya kemarin tuh. Jadi gak perlu nunggu sampai setahun lamanya ya, gak perlu selamanya Resident Evil Village yang DLC-nya si Rose itu gak perlu ya. Kemudian juga melalui berbagai macam rumor sampai spekulasi juga, seperti tadi gue bilang akhirnya dirilis di tanggal 21 September 2023 sebagai DLC berbayar. Yang mungkin bukan kabar yang bagus bagi semua orang ya, apalagi yang kekeh kalau Separate Ways itu harusnya gratis dan macem-macem. Tapi mari gue mulai review ini dengan sebuah assurance ya terhadap kalian bahwa di Elfie seharga 138 ribu ini tuh memiliki lemak gaji yang lebih nikmat dari Resident Evil 3 Remake yang merupakan sebuah full game seharga 800 ribu. Dan berjuta, juta, juta, juta kali lebih bagus daripada Separate Ways versi original. Nah jadi langsung aja kita masuk ke reviewnya sekarang. Sebelum videonya dimulai, gue mau kenalin dulu kalian ke laptop gaming Acer Predator Helios 16. Laptop ini tuh udah kenceng banget karena sudah dilengkapi dengan CPU Intel i9-13900HX. Dan untuk chip grafiknya juga gak usah ditanya lagi. Karena laptop ini tuh udah dilengkapi dengan Nvidia RTX 4070 8GB di GDDR6 dengan daya 140W. Jadi bisa dipastikan semuanya rata kanan dan 60fps pastinya. Nah untuk seri ini pun juga sudah dilengkapi dengan RAM dual channel 2x8GB di DDR5. Kemudian SSD 1TB PCIe Gen 4 NVMe. Layar dengan resolusi 2K 240Hz. Dan dilengkapi dengan Nvidia G-Sync. Untuk cooling juga dengan exhaust yang ada di sisi kiri dan kanan. Dan juga belakang laptopnya. Itu membuat Helios 16 ini terjamin adem. Apalagi sudah kita tes dengan speedrun non-stop 5 jam. Di bagian palm rest dan keyboardnya pun masih sangat adem. Nah kalian tertarik sama laptop ini? Langsung aja linknya ada di kolom deskripsi untuk Acer Predator Helios 16. Terima kasih telah menonton! Oke jadi Separate Ways Remake. Ini masih memiliki premis cerita yang sama seperti yang Ori ya. Kita akan melihat kejadian Resident Evil 4 dari perspektif seorang Ada Wong. Ketika dia disewa untuk mengambil sebuah ember. Yang berisi sampel Las Plagas yang unik oleh Albert Wesker. Tapi tidak seperti versi originalnya yang hampir 70%nya itu adalah flip reuse assets dari main gamenya. Versi remake ini tuh berhasil menambahkan sejumlah konten baru yang membuat mode ini menjadi lebih segar. Bahkan jika dibandingkan dari main game yang ceritanya si Leon. Bener-bener ketuker banget bahkan ini bisa dibilang. Antara main story dan juga side story-nya. Nah to be fair memang sebagian besar hal baru yang kita lihat di Separate Ways versi remake ini adalah konten. Yang kalau pada versi originalnya itu seharusnya ada pada story-nya Leon. Nah tapi ini sangat membantu ya. Untuk membuat Separate Ways itu akhirnya pada versi remake ini memiliki identitas uniknya sendiri. Dan membuat Ada bisa menjadi lebih independen dari Leon. Bahkan berani gue bilang bahwa Separate Ways versi remake itu adalah bukti kuat yang kedua. Bahwa jika Capcom mau Ada Wong itu bisa loh mengangkat temanya sendiri. Mengangkat gamenya sendiri. Dimana dia bener-bener adalah karakter utamanya. Tanpa dia harus bergantung ke seorang Leon S. Kennedy. Kalau kalian pengen bukti kuat yang pertama itu ada di campaign-nya si Ada yang ada dari Resident Evil 6. Nah omong-omong soal scrap dan juga beta konten ya. Separate Ways itu juga menjadi cara Capcom untuk memperkenalkan konten-konten beta dari Resident Evil 3.5. Khususnya soal halusinasi melalui monster pesanta. Kalau kalian ingatkan dulu di Resident Evil 3.5 ada yang namanya Hookman ya. Dimana si Leon bakal halusinasi ketemu sama monster yang mirip kayak hantu. Tiba-tiba bisa ngilang tapi tetap bisa dibunuh. Nah konsep pesanta itu gue rasa bener-bener diambil dari Resident Evil 3.5 tersebut. Nah kemudian gue juga selalu mengatakan kan bahwa DLC dan side story itu adalah tempat yang paling tepat bagi Capcom. Kalau mereka itu pengen bereksperimen dengan genre maupun gameplay. Yang di luar horror atau di luar survival horror. Dan menurut gue melalui separate ways itu Capcom juga kembali melakukan hal yang sama. Konsep halusinasi yang ditawarkan pun juga tidak berlebihannya. Dan semua itu terasa pas. Dan berhasil dibalutkan dengan elemen action, face space dan juga elegan ala-alanya Ada Wong. Kemudian karakterisasi Ada Wong juga sangat meningkat jauh disini menurut gue. Gue disini masih berpendapat ya. Pendapat gue gak berubah kalau Tante Lili Gau itu masih kekurangan jam terbang dalam dunia VA ya. Tapi performanya dalam DLC ini tuh benar-benar meningkat sangat drastis. Dan yang menurut gue paling berhasil adalah Lili Gau itu berhasil menjual sisi manusiawi seorang Ada Wong kali ini. Khususnya kepeduliannya terhadap Leon, Ashley, bahkan Louis. Dan selain manusiawinya juga, sesekali disini dia juga berhasil menunjukkan karakter Ada yang iseng dan juga seorang penggoda. Karakter lain yang juga diperankan dengan sangat maksimal disini dan bagi kalian fans beratnya Louis Serra, kalian juga akan lebih melihat sisi bercanda dan juga sisi humanisnya Louis disini lebih banyak lagi. Bahkan di momen-momen terakhirnya di tangan Krauser kita masih bisa ngeliat bagaimana Louis itu sangat-sangat menyesal tentang apa yang dia lakukan. Dan semuanya berhasil dibawa dengan sangat epic disini. Dan terakhir adalah seorang Albert Wesker. Yang tidak lagi terpaku pada kursi misteriusnya saja, tapi kali ini Wesker terjun langsung ke lapangan dan memantau misi Ada tidak terlalu jauh dari tempat desa dan juga pulau tersebut. Nah meskipun kita tidak melihat dia benar-benar beraksi ya kali ini ya, tapi melalui pembawaan VA barunya, menurut gue dia itu berhasil menunjukkan karisma serta kekejaman yang tersembunyi di balik kacamata hitamnya tersebut. Nah kalau kita bicara soal elemen paling penting pada kedua Versi Separate Ways itu adalah grapple gun. Dan Capcom disini berhasil sangat menyeimbangkan elemen ini. Nah ini sebenarnya jelas-jelas banget ya, untuk elemen grapple gun yang kita lihat di versi remake itu sangat-sangat terinspirasi dari Batman Arkham series. Bahkan sampai ada UI komputernya juga, dan bahkan Ada pun juga sampai pakai kontak lens ya. Supaya untuk alasan lornya itu adalah kalau dia pengen lihat tempat di mana dia bisa pakai grapple gun, dia bisa pakai si kontak lens digitalnya. Nah tapi kita juga tidak diberikan kebebasan yang sama ya, untuk menggunakan senjata tersebut. Kalau kita bandingin sama Batman Arkham series kan kita sebenarnya bisa pakai grapple gunnya hampir di mana aja. Bahkan kita bisa pakai di combat pun juga kita bisa semaunya kita aja. Kita tinggal kayak berasa kayak pencet pistol gitu kan kalau ada di Batman Arkham series. Tapi disini semuanya masih dibatasi dengan sangat pas gitu ya. Dan di saat yang bersamaan Capcom juga berhasil membuat lebih banyak tempat untuk Ada menggunakan grapple gun ini, bahkan bisa menyematkannya pada melee attack yang sangat menyenangkan untuk dilakukan pada Ganado, maupun khususnya sangat menyenangkan ketika digunakan ke L Gigante. Kemudian hal lain yang merupakan peningkatan besar dari sisi gameplay adalah akhirnya Ada itu memiliki loadout senjata yang lebih banyak ya. Serta opsi untuk melakukan upgrade senjata, tapi jumlah loadoutnya pun juga tetap diseimbangkan mengingat separate ways kan juga adalah playtime yang lebih pendek ya. Nah kemudian sebagai bonus kecil, interaksi merchant dengan Ada disini juga memiliki sedikit perbedaan dengan versi Leon. Nah sekali lagi ini juga merupakan memang hal kecil, tapi cukup membantu lah untuk membuat separate ways itu menjadi pengalaman yang terasa lebih fresh daripada base gamenya atau main gamenya. Level design juga menjadi peningkatan yang sangat jauh dari versi original. Seperti yang gue bilang di awal ya, banyak sekali area baru, sekaligus area yang sebelumnya kita anggap telah dikat dari base gamenya. Nah bahkan beberapa area baru ini juga dilengkapi dengan penjelasan cerita yang baru juga yang menambah kekayaan lore dari Resident Evil 4 Remake. Dan semakin juga menambahkan konteks dari motivasi beberapa karakter yang sudah kita temui di Resident Evil 4 Remake. Nah kalau kita ngomongin soal beberapa hal yang gue kurang suka ya dari DLC ini adalah ya ternyata separate ways remake itu masih memiliki transisi chapter yang cukup arcade ya dan terkesan sangat melompat-lompat. Dari chapter 1 ke chapter 2, 3 dan seterusnya itu masih sama kayak yang original, masih terasa lompat-lompat, tapi mungkin transisinya sedikit lebih natural karena disambung dengan cutscene yang juga lebih natural juga gitu. Nggak kayak yang di Vavio Original di mana ada tulisan chapter 3 gede gitu kan misalkan kan bro habis itu masuk ke cutscene yang barunya juga. Nah disini memang masih kerasa arcade, memang masih kerasa loncat-loncat, tapi sedikit juga lebih natural. Nah kalau untuk hal ini sebenarnya mungkin nggak akan jadi masalah ya buat sebagian orang gitu loh. Tapi gue sendiri memang punya ekspektasi yang agak berlebihan ya. Gue tuh berharapnya semoga aja kali ini punya transisi chapter yang lebih natural, tapi ternyata tidak dan meskipun tidak pun juga ya sebenarnya bukan hal yang sangat-sangat mengecewakan banget ya. Dan sayangnya juga, separate ways itu juga masih menderita penyakit Resident Evil yang paling sering muncul dari dulu sampai sekarang, yaitu masalah chapter akhir yang terasa sangat rush dan sangat dragging. Nah belum lagi, kalau kita bicara soal perbedaan dengan versi originalnya, chapter akhirnya separate ways versi remake ini tuh punya alur dan transisi yang hampir 100% sama dengan versi originalnya. Dan hanya beberapa area saja yang membuatnya jadi berbeda. Nah beberapa area baru ini juga bukannya menambah warna pada separate ways, tapi hanya membuatnya menjadi tambah dragging saja. Ini ada di keseluruhan chapter 6 dan juga keseluruhan sih, tapi setengahnya chapter 6 dan keseluruhan chapter 7. Oke, gue punya rekomendasi nih buat kalian yang lagi cari monitor gaming 2K, tapi dengan harga yang gak bikin kantong jebol. Nih, kalian bisa lirik yang namanya Acer Nitro VG272UW2. Monitor ini tuh datang dengan resolusi 1440p atau 2K, refresh rate yang tinggi banget di 240Hz, respawn time yang sangat rendah juga di 0,5ms, dan juga sudah mendukung AMD Freezing. Jadi buat kalian yang hobi banget main game kompetitif FPS dan kalian tuh ngejar frame rate yang tinggi juga, bakal termanjakan banget kalau kalian main pakai monitor ini. Nah kalau kalian juga adalah penyuka horror sama seperti gue, kalian akan sangat menikmati fitur HDR-nya. Monitor ini tuh juga sudah memiliki sertifikasi HDR 400, sehingga mampu menampil ke berbagai visual sampai tingkat kecerahan puncak di 400 nits. Jadi bakal memastikan banget feel horror dan tempat-tempat gelap itu akan lebih imersif lagi di monitor ini, baik penggunaan di PC ataupun di PS5. Teknologi Acer Vision Care juga akan memastikan mata kalian tetap nyaman bermain game lama-lama, karena sudah mencakup perlindungan seperti radiasi blue light, flicker free, dan comfy view untuk mencegah pantulan cahaya ke layar. Dan monitor ini juga sangat ramah bagi kalian yang punya tempat sempit, karena desainnya yang ramping banget, zero frame dan beratnya pun juga sangat ringan. Nah kalau kalian tertarik, bisa langsung link-nya ada di kolom deskripsi untuk Acer Nitro VG272U-W2. Nah kalau sebagai penutup secara keseluruhan, gue sih sangat merekomendasikan ya kalian untuk membeli separate ways ini secara full price. Menurut gue, lo nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu dibandingin lagi dengan version original-nya yang dalam tanda putih gratis ya pada konsol PS2 ke atas gitu loh. Karena sekali lagi kan dulunya kan nggak gratis ya, kalau lo pengen beli ini kan harus punya PS2 dan yang punya Gamecube harus beli konsol baru gitu kan. Karena dengan harga Rp138.000 ini pun, gue malah berpikirnya Capcom itu harusnya ngurangin konten. Karena harganya murah, tapi kontennya isinya banyak banget gitu loh. Atau seharusnya Capcom itu naikin harga gitu loh. Karena Rp138.000, menurut gue kita bisa dapet konten sebanyak ini, segemuk ini gitu ya. Ini Capcom sangat-sangat bermurah hati sekali menurut gue ya. Worth it buat kalian beli secara full price, jadi menurut gue nggak usah ada keraguan lagi. Nah, Separate Waste Remake juga menurut gue sangat pantas untuk disebut sebagai salah satu DLC side story Resident Evil terbaik yang pernah diciptakan oleh Capcom sejauh ini. Nah, jadi itulah sedikit yang bisa gue ceritakan tentang review dari Separate Waste. Langsung aja kalian pada komentar pendapat kalian mengenai DLC ini kalau buat yang udah main. Dan sekali lagi kalau misalkan yang belum beli juga gue sih sangat-sangat merekomendasikan ya. Full price ini worth, sangat-sangat worth ya. Kalau misalkan kalian nggak mau beli sekarang pun juga menurut gue kalian bisa tunggu lagi sampai ke Winter Sale. Meskipun gue juga ragu apakah ada diskon untuk DLC-nya atau nggak, tapi seenggaknya mungkin kalian bisa dapetin Resident Evil 4 Remake dengan harga yang lebih murah dan DLC-nya dengan harga Rp. 138.000 jadi bisa lebih hemat. Nah, jadi segitu dulu untuk review gue soal Separate Waste DLC. Nanti kita bakal ketemu lagi ke beberapa pembahasan cerita ya dari hal-hal baru yang bisa kita perhatikan di Separate Waste. Gue Wakil Thrik, signing off dan thank you banget semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax